Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Like of the New Era Nah disini gue bakal bahas cara bikin gear senjata set warna kuning level 50 Dan juga tadi gue bakal bahas diikut untuk fitur yang namanya adalah Reinforce Terutama yang purify, merge, dan juga fitur advance ya Oke ini nanti gue bakal bahas tentas juga Soalnya kalau misalnya gue bahas cuma cara bikin gear senjata gimana banget ya Gue yakin dari kalian yang mungkin main gameplay yang satu ini Untuk level karakernya sudah masuk di level 50 Dan untuk bikin gear senjatanya itu bener-bener mudah banget Kalau menurut gue guys ya gampang banget Dan yap, untuk kalian farming juga udah keliatan ya Kalian bakalan farming dimana Nah cuman yang jadi perbedaannya itu ketika kalian masuk di player Antara F2P atau nggak Pai Twin Jadi itu bakalan berbeda banget ya Terutama untuk drop itemnya ketika kalian farming coy Udah pasti Soalnya gue farming di team dungeon Farming boss guys ya oke ketika ada event malam Pasti gue mainin Nah itu untuk drop itemnya kadang dapet kadang tidak Tapi guys ya ini saran dari gue aja Kalau misalnya ada event malam jam 7 mu atau nggak jam 8 guys ya Jam 8 malam ya Itu kalian mainin aja Soalnya untuk drop rate nya itu lumayan gede juga Terutama buat kalian yang pengen bikin gear senjatanya Kita bakal coba langsung masuk aja ke fitur reinforce Kalau misalnya suara gue agak kecil banget ataupun agak berbeda guys ya Mohon maaf banget guys ya oke Dengan kondisi yang mungkin agak berbeda juga Oke kita bakal coba langsung aja Disini ada enhance kayaknya sih gue nggak perlu bahas panjang kali lebar Ini di fitur enhance ini tuh kalian bakalan bisa menaikkan statnya Entah itu attack, defense, ataupun yang lain guys ya Dan juga di bawah itu ada critical rating Terutama untuk atribut yang ekstra ya ketika kalian udah masuk di level yang lebih tinggi untuk enhance nya Nah disini juga ada purify Nah purify ini buat apa? Jadi purify ini tuh buat kalian meningkatkan romawi dari gear senjatanya guys ya Nah biasanya kan kalian lihat tuh di ranket ya Terutama untuk player player sultan Pasti untuk gear senjatanya itu ada apa namanya guys ya Mungkin angka romawi ya Nah kayak gini Udah masuk ke tingkat 4 dan setnya itu warna kuning ya Nah ini untuk masuk ke tingkat 4 Untuk itemnya tuh bakal lebih banyak Dan ya untuk purify ini agak gimana banget guys ya Kalau menurut gue sih Kadang kalian bisa gagal Kadang kalian bisa berharga juga Tapi ya tergantung juga kalau menurut gue ya Kalau misalnya kalian hoki banget ketika kalian di fitur reinforce ataupun purify Mungkin bisa lebih tinggi lagi ya Oke Dan kita bakal coba langsung aja bikin gear senjatanya Disini gue bakal coba bikin helm dulu Oke untuk helmnya gue udah ada 1 Dan kita bakal coba langsung pasang Kalau misalnya gue pasang nanti untuk attribute yang ada di karakter gue itu bakalan hilang ya Karena udah gue pake buat bikin coy Oke Nah disini yang belum gue apa namanya dapetin adalah bulunya guys ya Namanya adalah warm customer Oke kita bakal coba perolehkan dulu Untuk dapetnya itu ada di life skill Ingat ya gue udah pernah bilang Life skill ini itu nomor 1 Jadi kalau bisa kalian naikin untuk yang life skillnya sampai ke level 20 Atau enggak kalian masuk aja ke level 30 Itu yang paling rekomendasi banget Soalnya semakin kesini untuk life skillnya maka semakin banyak juga yang harus kalian bikin ya Nah kita bakal coba langsung aja Tadi kan berapa? 24 ya Jadi kalau misalnya 24 kita bakal coba bikinnya itu 26 Oke kita bakal coba farming Nah untuk farmingnya kayak tadi guys ya itu mudah banget Gue enggak bohong sih Kayak tinggal hitung aja jumlah untuk farmingnya itu berapa Kalau misalnya 26 itemnya kalian hitungnya 26 Nah sisanya kalian tinggal tunggu aja seperti ini coy Nanti otomatis untuk itemnya kalian bakalan bisa dapetin Cuman gini guys Ketika kalian farming ya kayak gini Nanti antara kalian dapetin item Apa tadi guys ya namanya warm customer ya Nah biasa ketika kalian mining itu enggak mesti dapetin warm customernya Kadang kalian dapetin item prime armor Kadang kalian dapetin item assured brick guys ya Kadang kalian dapetin item allow refat ya Jadi enggak mesti coy Makanya kalian kalau misalnya farming Langsung aja yang banyak guys ya Entah itu 50 item entah itu 30 item Kalau misalnya kalian butuhnya itu cuman 20 item ya Soalnya pasti ada beberapa item Ketika kalian farming itu pasti berbeda Cuman itu aja Oke kita bakal coba menuju ke NPC Nah gue kira langsung bikin Ternyata tidak ya Oke ini dia Nice Setuju Iya setuju Oh udah udah bikin Nice Good baby Wow Battle powernya lumayan gede banget Dan kita bakal coba langsung aja Purify Oke yang helm guys ya Kita bakal coba purify Langsung aja express Oh tetap di tingkat 2 Oh tidak hilang sama sekali Nice Good baby Nice Good Jadi kalian cari gear senjata Yang ada keterangan perfect guys Nah Bang keterangan perfectnya dimana Jadi kayak gini guys Disini kalian cek aja Nah ini kan ada fin Nah ada fin Nah ada perfect tuh Kalau perfect armor Berarti bisa kalian bikin gear senjata Set yang lebih tinggi lagi ya Nah ini juga ada Guys ya Untuk sepatu juga ada Untuk yang ini juga ada guys ya Tuh udah perfect semua Yang ini juga udah perfect Ya ini masih common Wow Jadi kalian cari yang perfect tingkatannya Kalau misalnya kalian dapetin yang perfect Itu nanti kalian bisa bikin Untuk set yang warna kuning ya Oke kita bakal coba bahas dulu Untuk cara dapetin itemnya Terutama untuk item yang namanya Adalah diagram eternal lab helm ya Ataupun yang lain ya Nah untuk dapetin materialnya Kalian tinggal langsung aja Masuk ke pemeroleh Dan disini kalian bisa dapetnya itu Di bio research Nah ini terbuka di level 55 ya Jadi kalau misalnya kalian belum masuk Di level 55 kalian gak bisa Kalau misalnya kalian pengen dapetin Lebih mudah Kalian masuk aja di class shop Nah disini guys ya Jadi kalian perlu item yang namanya Adalah coin ya Gue gak tau ini namanya coin apa coy Coin red gold Oke Coin ini sangat berharga banget Dan bisa didapetin Dimana guys ya Oke ini gue gak tau Untuk pemerolehnya dimana guys Oh di demon altar hero Untuk dapetinnya Jadi kalian bener-bener harus farming coy Ini coy Dan untuk material-material yang seperti ini Untuk memperolehnya itu gampang banget ya tuh Untuk yang demon hunter core Ataupun item yang ada di tengah Guys ya pokoknya Itu ada di demon altar Dan juga ada di bio research ya Untuk kalian dapetinnya Sisanya itu ada di guild shop Kalian di klik aja disini Nanti kalian bisa beli untuk itemnya Dan untuk satu itemnya itu Harganya adalah 300 item kontribusi Jadi kalian bener-bener harus ngebantu guild dari temen kalian ya Untuk yang sisanya yang paling belakang Untuk dua item yang satu ini Terutama untuk yang high quality allow Dan juga kalau first spot brushnya Ini kalian dapetnya itu di life skill ya Oke terutama untuk yang main Cuman itu aja guys ya Udah gampang banget Untuk yang purify Ini tadi gue bahas Itu buat meningkatkan bonus attack Ataupun bonus defense ya Terutama ya untuk karakter kalian Untuk materialnya Kalian tinggal pilih-pilih aja Kalau misalnya ada Untuk dapetinnya itu Ada di decompose Jadi kalau misalnya kalian ngebuang item Kalian bakal bisa dapetin itemnya Atau gak kalian masuk aja Di shop material reinforce ya Itu juga ada coy Kalau misalnya agak bingung banget Kalian cek aja Di fitur yang di adventure Untuknya kalian farming aja Di dailynya Pasti kalian bisa dapetin itemnya Oke lanjut lagi Disini juga ada advance Advance ini itu Buat menaikkan bintangnya ya Ataupun starnya coy Nah jadi kalau misalnya Kalian pengen dapetin Untuk yang bintang 1 Bintang 2 Seperti player-player lain guys ya Kenapa itu ada bintangnya Nah kalian harus naikin yang ini dulu Nah cuman Kalian perlu item yang namanya Adalah akumulator bluestone Untuk memperoleh itemnya Itu ada di group dungeon Dan juga ada di ruin treasure Jadi ruin treasure ini adalah event ya Kalau misalnya ada eventnya Jangan lupa kalian selesaikan Dan juga ada pick arenanya Kalau misalnya kalian pengen dapetin Oke dan ini gue gak bisa ya Karena gue posisinya lagi battle ya Oke jadi kayak gitu guys Untuk dapetin itemnya Dan mudah banget coy Ini gue harus pasang dulu kah Yaudah gue pasang aja guys ya Buat nambah-nambah battle force Soalnya agak susah juga coy Oke Itu untuk fitur advance ya Dan tambahan satu lagi guys ya Setiap kalian purify Terus juga advance Nanti bakalan ada yang namanya Ini guys ya Resonance Nah jadi resonance ini adalah gabungan Kalau misalnya kalian udah masuk di resonance level 5 Nanti kalian bakalan bisa dapetin tambahan Untuk yang attacknya Dan juga critical damage Ataupun yang lain ya Ide nya kan tinggal baca-baca aja Yang ada disini Ide nya gabung ya Semuanya kalau misalnya masuk ke level 2 Level 3 Level 4 Sampai level 10 Nanti kalian bakalan bisa dapet tambahan Dari segi startnya ya Oke cuman itu aja Mungkin itu aja untuk video kali ini Semoga aja kalian suka Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa kasih like, komen Yang belum subscribe Lupa subscribe untuk video gameplay yang satu ini Kalau misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain Mohon maaf banget guys ya See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay